Berikut ini cara menyembunyikan aplikasi di HP Tekno Oke langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Disini untuk langkah yang pertama teman-teman silahkan klik dan tahan di bagian layar yang kosong Nah kalian klik dan tahan hingga muncul seperti ini Ataupun kalian cubit dua jari, nah cubit ke dalam Nah juga bisa ya, kemudian kalian klik di bagian pengaturan desktop Nah disini teman-teman bisa lihat ada yang namanya aplikasi tersembunyi Kalian klik aja, nah jadi apabila teman-teman baru pertama kali Itu biasanya diarahkan untuk membuat kunci keamanannya ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman nanti bisa pilih disana bisa buat kunci baik berupa pola, pin ataupun sandi ya Nah disini saya menggunakan pola, nah biasanya kalau baru pertama kali buat Kalian harus buat dua kali dengan kunci yang sama Nah jadi setelah kalian membuat kuncinya maka akan masuk ke tampilan seperti ini Nah lalu kalian bisa lihat juga disini ada pengaturan Nah jadi kalian bisa menautkan akun Kalian bisa menautkan akun dengan membuat akun HP Tekno kalian ya teman-teman ya Kalian bisa membuatnya dengan akun Google Nah jadi apabila kalian lupa kalian bisa meresetnya ya Nah disini kalian juga bisa mengubah kata sandinya Nah kemudian untuk menyembunyikan aplikasi yaitu terletak di bagian aplikasi Nah disini Jadi selain aplikasi bisa menyembunyikan foto ataupun video ataupun file lainnya ya Nah karena kita bahas untuk menyembunyikan aplikasi Langsung saja kita klik di bagian aplikasi Nah kemudian teman-teman lihat disini masih kosong Lalu kalian klik aja di bagian tambah Kemudian disini teman-teman silahkan cari aplikasi yang ingin kalian sembunyikan ya teman-teman ya Nah disini ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita sembunyikan di HP Tekno kita ya Nah disini saya contohkan aplikasi yang ini Facebook Lalu kita klik konfirmasi Nah maka Facebooknya akan tersembunyi di bagian ini Nah kemudian apabila kalian ingin melihatnya Kalian bisa usap dengan dua jari ke atas Nah seperti ini usap dua jari ke atas Secara serentak ya Nah maka akan diarahkan ke Untuk melihat aplikasi yang tersembunyi Nah jadi kalian tinggal masukkan aja kunci yang kalian buat Nah jadi kalian bisa lihat disini ada yang namanya aplikasi Kemudian untuk gestur dua jari ini Kalian bisa ubah juga Nah kalian klik dan tahan Lalu pilih pengaturan Kemudian disini aplikasi tersembunyi yang tadi disini Kemudian disini ada yang namanya gestur ya Nah ini dia Geser ke atas dengan dua jari Nah disini kalian bisa pilih aplikasi tersembunyi Ataupun yang lainnya Biasanya saya pakai untuk melihat aplikasi tersembunyi Nah kemudian dari sini juga bisa kalian melihatnya Kalian masuk ke pengolah file Atau file saya atau folder saya Nah ini Kalian masuk Lalu kalian klik di bagian file Nah disini kalian juga bisa melihatnya ya Nah dari sini Nah jika kalian ingin mengembalikan Kalian bisa klik titik tiga ini Bisa pilih Nah kalian pilih Lalu disini tampilkan kembali Maka dia akan muncul lagi ya Nah kalian klik tampilkan kembali Satu kali lagi Maka dia akan kembali lagi ke tempat awalnya Oke itu saja teman-teman Untuk cara menyembunyikan aplikasi di HP Tekno Silahkan dicoba Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! selamat menikmati